selamat menikmati ini baterainya dipakai sebentar sudah ini langsung kita bongkar saja pakai open kecil kita bongkar ada 4 baut disini kaya apa baterainya penansaran saya apakah kalian juga penasaran ini kita buka 1,2,3 oh tiba-tiba oh ternyata seperti ini ya cukup simple disini ada peer ada pengunci terus ada baterai disitu ada BMS nya atau baterai manajemen sistemnya nanti kita obrak-abrik aja kita bongkar-bongkar seperti ini ya untuk konstruksinya ini merknya ini Penter koyok mobil selamat menikmati kita bongkar ini pakai baterai lithium ion 18650 ya warnanya biru untuk merknya ini apa belum jelas ini ini sudah lama rusak katanya dipakai cuma sebentar 2 kali itu sudah habis ini untuk kapasitas 1500 mAh 2p berarti sekitar 3 mAh ya ya 3 mAh 3000 mAh atau 3 ampere dengan voltase voltase 21 volt atau 18 volt kurang lebihnya seperti itu seperti ini konstruksinya simple banget BMS nya biasa saja ini kelihatan nih langsung kita copot ya BMS nya ini kita copot-copot biasa pakai upeng karena ini malam ya jadi gak begitu kelihatan videonya mohon maaf ini kita tinggal ngecop ini solder dulu sambil nunggu ini kita cek voltasenya ya voltasenya gimana ini kita cek voltasenya 19 volt ya 19,94 sebenarnya voltasenya ini masih kategori utuh cuma karena mungkin ada beberapa baterai beberapa biji ya yang ngedrop jadi saat dipakai itu langsung drop langsung short bukan short ya langsung drop gitu jadi ini perlu penggantian baterai tapi sebelum kita ganti nanti kita cek satu per satu untuk baterainya ini kita lepasi dulu ya solder saya sudah panas apa belum ini sambil nunggu ini ada karaten ya untuk plat nickelnya agak karat-karat gitu nah sudah panas ini kita lepasi semua ya agak lama nunggu sudah panas sih mohon maaf kita lepasi terus nanti untuk plat nickelnya disini kita lepasi semua pakai tang potong ya hati-hati karena ini masih ada tegangannya jadi jangan sampai menyentuh sel satu dengan sel yang lain ya karena itu bisa konslet nanti bisa konslet karena ini tidak mati total hanya kapasitasnya menurun dibuat nge-impact dua kali langsung loyo ini kita lepasi semua ada sepuluh sepuluh biji ya setelah itu kita cas dulu selanjutnya setelah kita cas ini kita cas kita cek satu persatu kapasitasnya gimana yang bagus dipakai yang kurang bagus nanti langsung dibuang saja percuma kalau kita nyimpen baterai rusak ini yang bagus ternyata cuma 5 biji ya itu pun kapasitasnya separohnya tapi tidak apa-apa nanti kita ganti yang 5 saja karena pesennya kemarin dibuat seirit-iritnya biayanya oke masuk ini kita bersihkan dulu tadi bekas ngelepas plat nickelnya ya pasti ada bekasnya disini kita bersihkan semua setelah bersih semua bolak-balik ini kita pakai bur mini ya bur pcb dengan mata burjun untuk membersihkan jika kalian belum tahu selanjutnya kita proses spot welding ini pakai plat ukuran 8 mili kali 0,2 mili tebalnya ya tebalnya 0,2 jadi lumayan tebal ini ini kita pakai alat spotnya ini rakitan saya sendiri pakai aki 12 volt 60 ampere dan lumayan untuk perakitan baterai 18 650 ini karena baterai ini kalau disolder itu sulit dan membutuhkan waktu yang lama jangan bisa panas terus bisa terjadi kerusakan pada baterai untuk solusinya seperti ini harus pakai spot welder atau last titik ini kita alat semua setelah itu kita pasang lagi BMS nya ya Mas Jun jangan lama lama oke sudah selesai pemasangan BMS nya kita solder solder setelah itu kita baut gak sabar ya kita baut posisikan di awal jangan sampai kebalik oh iya untuk pemasangan baterai jangan sampai terbalik karena pengalaman saya dulu itu sudah saya spot sudah saya last semua ternyata pemasangan baterai nya terbalik jadi bongkari semua wah repot kalau kayak gitu untuk kalian yang pengen coba coba diperhatikan dulu posisi baterai nya disini kok gak kelihatan voltage nya 21,2 jadi powerful setelah itu nanti kita kasihkan yang punya sudah selesai bos siap dipakai oh iya jangan lupa dipakai isolasi disini untuk pengaman atau isolator kanan kirinya baterai menghindari nanti kalau kesentuh sama plat biar tidak rusak baterainya konslet maksudnya biar tidak konslet setelah selesai nanti kita lanjut pemasangan dan kita laporkan kepada yang punya oke itu itu pengalaman dari saya penggantian baterai impact merke penter ya sedikit pengalaman saya ini semoga menjadi pengalaman bagi kalian juga dan jangan keburu beli baru dulu bisa di cek bisa diperbaiki karena kalau beli baru itu pastinya mahal oke gitu aja salam setelum dari saya semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih